Halo, saudara-saudara Aduh, kenapa lu ketemu? Aduh, gue di rumah nontonin konten ini Akhirnya bisa di sini loh Jumpa lagi di The Sole Sole Hun Interview Kali ini bersama Andika Pratama Emang lu nontonin beneran? Nontonin gue sampe yang gak penting Sampe yang lu ngobrol sama Joshua Sama pacarnya aja gue tonton Karena gue suka konten ngobrol Lu ngobrol sama Yuki Ngobrol sama Vincent Ngobrol sama Suri Eh, belum Suri ya belum ya Kang Ferry Banyak lah Hampir semua gue tonton Yang ngobrol Beneran nonton menurut ini Iya, kalau yang review majalah gue gak Iya, emang itu Kenapa sih lu bikin itu mulut? Karena gue pengen ngasih ini aja Pembelajaran Ya, berbagi aja ini Majalah tuh gini loh Kan majalahnya udah pada bubar Iya, kan sekarang orang udah larinya ke aplikasi kan Baca majalah Iya, makanya gue kasih tau ini ada majalah Lu sempet merasa Tidak layak masuk kesini Kenapa? Karena Yang lu undang orang keren semua Tapi kan lu juga keren Hidup gue gak ada yang menarik Kata siapa? Kata gue Tapi kalau gue liat Apa salah satu Ya ada stand upnya Andika Pratama Silahkan cari di Youtube Gak ada Gak ada Ada Yang di TV Iya, yang di TV Materi aman Iya Tapi kan itu menarik banget Yang lu hidup di kamar Kontrakan tiga petak-petak Iya, gue numpang Numpang di rumah om Waktu itu Iya Itu berapa tahun? Yang di kontrakan itu Setahun setengah Setahun setengah? Setahun setengah Berarti cuma butuh waktu setahun setengah Lu pindah dari kontrakan ke yang lebih layak? Gak juga Pindahnya ke kontrakan juga Cuma bedanya gak numpang Kalau itu kan numpang Belum punya duit Begitu udah punya tabungan Akhirnya memberanikan diri Ah, kontrak sendiri deh Gitu Lebih bebas lah Kalau itu kan gak enak Kondisinya kayak gimana? Kontrakan yang kedua lu? Sama Oke Hanya kontrakan petak Sama Sama Hanya Gue sendiri Gitu Tapi WC-nya sempit Tetap Oh, gak, gak WC-nya dimodifikasi Dapurnya sama Dapur WC sama itu Tetap Ngegabung Iya, tetap Tetap Tapi ya Hmm Look-nya sedikit berbeda lah Tapi kurang lebihnya ukurannya segitu juga Di daerah mana? Pancoran Di? Di pengadegan Oh, pengadegan Nah, dulunya yang numpang itu kebonjeru Oh, lu kenapa milih pancoran? Hmm, waktu itu gue pikir Karena gobloknya gue ya Namanya dari orang daerah Gue pikir tengahnya Jakarta itu pancoran Gue pikir biar kemana-mana enak Gue pikir tengahnya Jakarta itu pancoran Kok kayaknya dari sini tuh semuanya enak gitu Ke pasar minggu Deket Mau ke taman mini Cibubur Tempat syuting gue deket Ternyata tengahnya Jakarta bukan disitu Ya, tapi kalau dari ke semua aktivitas lu Ya, temanannya enak apa-apa Cuman muacet banget Ya, iyalah Gue lama tuh di pancoran Sampai sebelum kawin Berapa tahun? Di pancoran tuh Tiga dah kalinya Tiga Hampir empat Empat tahun Itu dari kontrak Karena pindah-pindah dong Kondisinya Pindah sekali Oh, pindah sekali? Dari rumah petak ke yang? Rumah beneran Gedean lah Gede Ada garasi lah gitu Yang bikin lu pede kalau ngajak cewek Ya, bener sekali Saya tidak pernah pede untuk ngajak cewek main ke rumah Kita ketemuan aja dah gitu Tapi Mereka tau gak kondisi lu? Maksudnya lu gak mau ngajak ke rumah tuh Karena rumah lu kontrakan? Enggak, gak tau Alasan lu apa biasanya? Gue selalu bilangnya ketemuan aja gitu Atau gue kayak yang ke rumah lu Jangan lu ke rumah gue Malu gue dulu Minder-minder Minder gue tuh gede banget sih Karena apa sih minder lu tuh? Karena Gue orang daerah satu Perantauan hidupnya Ya Sangat sederhana Sementara waktu itu kan lingkungan saya Gue aja ketemu artis pertama Main sinetron bareng aja Nora gitu ibaratnya Wah ini kan yang sering gue tonton gitu Main sama gue gitu Maksudnya ada sisi Nora itunya gitu Cuman gue gak tunjukin aja Jadi gue lebih banyak malunya sih Kan gue rada Ansos Dengan keintrovertan gue Jadi Kayaknya minder Dan introvert tuh Memang satu paket deh Minder Karena dulu gue gak punya apa-apa deh Memang mulainya berangkatnya dari Dari nol Dari numpang Kalau orang tua lu Termasuk yang Kondisi ekonominya gimana? Cukup Dibilang miskin Enggak Dibilang Melimpah juga Enggak cukup Makanya gue selalu dididiknya Sederhana aja gitu Dan nenek lu kan yang menjerumuskan lu ke dunia hiburan tuh Bukan om 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 gue Gara-gara Om gue itu Punya Ipar Dulu dia Jadi bintang iklan Bintang iklan rokok Cerita lah di keluarga Woi si Ipar ini Abis juara Itu Elmen Gue gak tau season berapa Terus abis itu dikontrak Kanan-kiri Sekarang di casting Katanya buat sinetron ABC gitu Karena di keluarga Yang ada bule-bulenya Cuman keluarga kami Belanda ya? Kalau saudara lagi ngumpul Tuh suka ngomporin Bokap sama nyokap Gitu Tuhan diketuh Kirim ke Jakarta Ntar Tinggalnya numpang aja sama gue Gitu Maksudnya tinggal di rumah aja Casting-casting Siapa tau ada peluang Ya mungkin di mata saudara Saya aset Waktu itu Yang Yang Bisa dikembangin Gitu Akhirnya Gue memutuskan untuk Ya udahlah nyoba Gitu Pas Awal-awal Langsung Nyari manajemen artis Lu berapa bersaudara sih? Gue tiga Gue pertama Yang kedua Cewek Cewek semua Mereka tidak ada yang Ini Entertainment Dulu adik gue pernah coba Tapi kayaknya Mental Gue gak tau ya Either mentalnya Atau Guenya yang terlalu Sampai hari ini Gue punya rasa bersalah Sebenernya ke adik gue Karena adik gue Waktu itu Berminat untuk Ngikutin jalannya gue Adik gue Sempet dikirim ke Jakarta Dan sempet sekolah Di Jakarta Akhirnya pindah sekolah Dari Malang ke Jakarta Terus gue itu Kan belum jadi-jadi banget Maksudnya ya Masih ngerintis juga Gue kayak Kayak diberi mandat Sama orang tua gue Untuk Jagain adik lo Sama cariin jalan Buat adik lo juga Karena adik lo pengen Kayak lo gitu Nah gue gak bisa melakukan itu Sementara gue lagi Lagi istilahnya Kalau kata orang Jawa Lagi babat alas gitu Masih belum tau Arah karir gue ini Mau kemana gitu Nah Simpelnya bokap nyokap gue adalah Ngelihat Gue udah main sinetron Ya lu pasti kenal lah Mau orang-orangnya Lu bantulah Untuk dorong adik lo juga Gitu Sementara gue gak tau caranya Jadi gue kayak terbeban Pada akhirnya gue membantunya Juga gak Gak total Di samping itu Gue terlalu memaksakan adik gue Bisa seperti gue Ngerti ya Lu harus punya mental gini Lu harus berani sendiri Lu harus berani Kayak gitu-gitu Karena dulu gue Waktu pertama kali Istilahnya nyemplung Kan gak ada siapa-siapa Bener-bener semuanya Dicoba dicari tau sendiri Mungkin gue terlalu Ngepus adik gue Untuk itu Akhirnya memang Karena satu dan lain hal Akhirnya adik gue Memutuskan untuk Menyerah Tapi mungkin itu Dalam Dia mengambil Langkah menyerah Mungkin ada Salah satunya Faktor tekanan Dari gue Ya itu Karena gue terlalu menentut dia itu Karena lu menyamakan Dengan Iya Lu Jadi gue itu Ibaratnya kayak gini Lah gue aja belum Sukses Ibaratnya Ayo dong Lu berusaha dong Jangan cuman Karena Kakak lu Tapi lu harus Tunjukkan sisi Lu nya dulu Lu offering something dulu Gitu Lu Lu pupuk diri lu dulu Tapi Adik gue cewek ya Mungkin mindsetnya juga beda Terus Apalagi Gue melakukan itu Kan bukan Atas dasar inisiatif Yang muncul dari gue Karena disuruh orang tua Jadi itu Salah satu beban Jadi sampai hari ini Kadang-kadang Kalau gue ngeliat adik gue ya Dia udah nikah sih Maksudnya udah punya kehidupan Kadang-kadang Kalau gue lagi ketemu sama dia tuh Itu ada rasa bersalah yang Gue belum pernah omongin Malah sama dia Malah gue omongin Disini Kasian sih Siapa nama adik lu? Gita Gita Sekarang Arinda Gita Pratiwi Panggilannya Gita Kalau adik gue yang terakhir Yang kecil Emang gak minat Oh emang gak ada Emang gak ada ketertarikan Untuk masuk Gitu Kenapa lu gak pernah Ngomongin ini Kepada adik lu? Takut mewek gue Gimana sih Memendam rasa bersalah itu Menurut gue Gak enak ya Dan gue bawa Dari Ya dari tahun itu Sampai hari ini aja Gue bisa cerita disini Karena Masih kebawa sama gue Cuman Gak nyampe hati Berarti aja gue ngomongnya Tapi siapa tau Bikin lu jadi lebih tenang hidup Iya Gue juga gak pernah Menanyakan Hal ini ke adik gue sih Gue keras banget orang Ke adik gue Waktu itu Karena gue merasa Gue menggantikan peran orang tua Jadi kayak Mungkin gue terlalu keras Gue membatasi Lingkungannya dia Mungkin karena terlalu takut Lingkungan gue Begitu Karena kan Ya contoh simpelnya gini deh Waktu itu ada artis baru lah Artis baru ngerintis Di manajemen gue Deketin adik gue Tapi karena gue tau circle gue Si laki-laki orangnya Kayak apa Jadi gue tuh kayak Protect dia banget Salahnya Protect gue adalah Dengan cara yang Keras gitu Gue ngasih tau dia Gue gak usah Ini karena ini Ini Kalau dia ngelanggar Karena gue yang punya otoritas Di rumah ngantin orang tua Jadi gue Kenceng lah Ibaratnya ngomongnya kenceng gitu Gitu Iya kenapa ngomongin adik gue ya Ya mungkin lo harus Ini dong bilang Sorry ya Iya Gak bisa gue deh Maksudnya Kalau ngomong di Kamera kan Apa bedanya Saya sama di TV Ada yang mau disampaikan Ke keluarga Di rumah Enggak Maksudnya bukan kesini Oh iya Gue pengen Pengen Gue gak tau ya Ada Setiap ketemu adik gue Perasaan itu muncul Tapi Dorongan untuk ngomongin itu Langsung ke dia itu Seakan-akan Gak punya kekuatan Dia pernah ngebahas gak? Enggak Tapi Gue tau Gue Gue gak tau ya Emang gini Perasaan gue Gue seakan-akan Gue membunuh mimpinya dia Tapi gue gak tau Perasaan dia Gue tuh beneran Membunuh mimpinya dia Atau tidak Iya Bisa jadi kan dia juga ikhlas Iya Bisa jadi Tapi Ya itu Masih jadi misteri Karena gue Belum punya kekuatan Untuk ngomong ini Langsung ke dia Tapi menurut lu Adik lu tuh punya potensi Masuk ke dunia Hiburan Harusnya ada Cuman yang gue tuntut ke dia Memang ya itu Dia memupuk dirinya Supaya Lu bisa struggle Dengan jalan lu Bukan hanya karena Kakak lu yang udah Dapet jalan And then lu tinggal masuk Gitu Ya tapi kan Dia berangkat ke Jakarta aja Dengan Angle seperti itu Makanya Waktu itu kan gue masih muda Yang gue bilang tadi Gue masih ngerintis Dan inisiatif itu muncul Bukan dari Gue Tapi dorongan dari orang tua Yang ibaratnya Ini adik lu bawa sekalian Gitu Tapi lu cepet juga ya Proses meritisnya Kan lu tadi bilang Ngekos Apa Di om setahun Terus ngontrak Empat tahun kan Sampai akhirnya menikah Lumayan sih Ya Ya banyak orang yang bilang Memang Proses karir gue Lumayan Cepat 2008 sih Yang membuat Karir gue lebih Cemerlang ya Buat gue pribadi gitu Semenjak Butterfly itu Sebelumnya ya gue seragal juga lah Casting sana Casting sini Oh Butterfly itu Ini titik baliknya Titik pecahnya Sebelumnya gue ada film-film Tapi ya Mungkin penjualannya Lebih rendah saat itu Dibanding film anda Gue tau film pertama lu The Girl Begins Itu yang ada adegan Cewek Cewek superhero kan Yang mau menyelamatkan Alah-alah Charlie Saino Iya Terus tiba-tiba Itu kamu bocor Pakai dulu dong Softag Iya Karena sponsor utamanya itu Jiko lu tau sih Gue kan dateng ke premiernya Oh lu dateng Ada yang dapet Blur Prize kan Terus itu Waktu itu lu masih wartawan Masih wartawan lah 2000 berapa itu kan Itu penontonnya 70 ribu 2000 berapa itu 2006 Iya gue waktu Yang lucu Gue promo ya Kan buter gitu kan Ke kota-kota Ada satu hari kita ke Medan Ke salah satu mall di Medan Kita dateng Dengan pedenya Turun dari mobil Pake kaos The Girl Begins gitu Masuk lobby Naik ke bioskop Filmnya udah gak ada Sangat malu Padahal liatnya Kita di Disitu Membantu penjualan tiket Di loket gitu Tapi Filmnya sudah tidak ada Ada yang lucu lagi Gue lupa di kota mana Film itu harusnya turun Di hari kita dateng Tapi Bayar lagi untuk dinaikin satu hari Pas kita dateng Masih ada filmnya Gitu doang Dan begitu Kita jual-jual tiket Ada orang beli Gue lupa jumlahnya Belasan lah Orang beli belasan Tapi yang masuk studio 4 Anjing Jadi dia beli formalitas Mau foto sama kita doang Biasa terjadi itu Di industri film 70 ribu saat itu Kecil banget Gue pikir Ya gimana sih Orang daerah ya Film layar lebar bos Gitu Waduh Gue pikir Wah saat itu Karir Karir gue bakal Terlihatan impact Apalagi waktu itu Gue muncul kan Dimirip-miripin Dengan Nikolas Apakah Karir saya akan sama Ternyata Tidak Waduh Bayangan gue Udah gede banget Gitu Bahkan gue pulang Kemalang aja Kalo lagi Lebaran Gue tanya sama temen gue Lu tau gak film Gue film Gue Gimana Sangat malu Tapi menurut lu Bagus gak film itu Bagus Kok ketawa Ya ada beberapa yang kurang Ya maksudnya Secara Eksekusi Dari gambar dan sinematografi Dan ide besarnya Gue suka Maksudnya Film itu Film bagus Cuman Memang Mengeksekusi Plot cerita semacam itu Ditaruh di kulturnya Film Indonesia Mungkin agak Kurang Agak gak matching Gitu loh Kan itu Halusinasi kan Alala Charlie Angel Gitu Kayak Ibaratnya gini Kayak ada produk Udah terlanjur nih Pemenang juara Satu dua tiganya Gimana caranya Bikin film Gitu loh Kayak Sengaja dipaksa Nempel gitu Dan mereka kan Yang cewek-cewek kan Memang baru semua Gue baru Baru sisanya cameo-cameo Kayak Kemaru-umru di war Tengku Firmanca Ini project idealismenya dia Jadi dia Jadi gue bisa dibilang Ya orang mau bilang jelek Menurut gue sih Gue anggap itu Bagus gitu Sekarang saat itu Ya pemahaman gue Tentang film Masih catat juga Jadi terlibat Di layar lebar Itu kayak Oh gini Niat loh Itu lensanya Niat Kameranya Niat BOPnya mahal Siapa dulu dia buahnya Tommy Jepang Zaman Tommy Jepang Lagi garap-garap Clipnya Peter Pan Kayak gitu Cukup malu saya 70 ribu yang nonton Gapapa Gue kemarin Ateng cuma 45 ribu Di kondisi Orang yang Pernonton 1 juta Dengan muda Itu Ogi udah keluar belum Waktu film itu Belum Ogi masih di dalam ya Iya Gapapa Selalu ada Bejumlah yang lebih sedikit Iya sih Tapi yang penting kan Udah bikin film Iya sih Waktu itu Tapi dari situ Memang Orang Ada beberapa PH yang notice Karena biasanya Kalau premier kan Ngundang PH-PH lain Nah dari situ Gue ditawarin Untuk main Di beberapa film berikutnya Tapi tidak jadi Nikola Saputra Kawe kan Tidak Saya sulit sekali Lepas dari itu dulu Berapa lama? Karena dulu Gue juga idealis sih Gue maunya film doang Karena gue itu Dicekokin Mindset Oleh orang Bahwa Seterata orang Main film itu Setara dengan Penyanyi Film layar lebar Itu teratas Kalau di Seterata hiburan Berikutnya baru Sinetron Apalah gitu Pokoknya Jadi kayaknya Wah gue pengen ada Di seterata tertinggi dong Layar lebar Itu Dulu gue maunya film doang Tiap ada Tawaran sinetron Gak deh Gak deh Padahal secara finansial Ah iya Gue baru tau Gara-gara bini gue Gara-gara gue pacaran sama dia Lo macarin janda Kalau Kegang do duitnya Gimana lo mau buktiin ke orang-orang Lo bisa Oh iya juga ya Ayolah Apa aja di sikap Epa lo selalu ditindas sama orang Seperti apa sih? Maksudnya ditindas Kan lo bilang apa sih Lo kan ingin membuktikan Lo selalu diremehkan ya Seperti apa orang meremehkan lo Ya Ingin membuktikan Gue bisa sukses Atau Yang pertama itu Pasti pembuktian ke orang tua Itu pasti itu Pertama Karena gue meninggalkan kuliah kan Berapa tahun lu kuliah? Gue kuliah setahun doang Cuma dua semester Tapi emang dasarnya Gue gak mau kuliah Dulunya gue pengen sekolah seni Gak boleh sama bokap gue Karena Ya Pandangan orang dulu lah Mau jadi apa Iya kan Gitu Terus Habis itu yaudah terpaksa kuliah Ambil jurusan yang sama sekali Saya tidak minat Apa? Aku tak misi Karena orang tua mereskul akuntansi Karena Ya orang tua Itu pun juga di kampus yang Nyokap gue ngajar Karena Gue gak keterima di negeri Akhirnya swasta Mana yang gak malu-maluin ya Udah Terus disitu ke Jakarta kan Nah ini peluang gue untuk tidak kuliah saat itu Gue sih bohongnya sama Bokap nyokap sih Gue coba dulu nih setahun ya Postpun Kalau gak berhasil Gue balik kuliah Kalau berhasil Gue akan jalani karir gue Berbarengan dengan kuliah Nanti tinggal transfer nilai aja Ya alasan yang klasik Padahal gue bisa ngukur Kalau gue ngerjain sesuatu itu gak bisa Dua hal bareng gitu Maksudnya kalau satu ya satu gitu Pada akhirnya Nyokap gue sih yang lebih ini Karena nyokap gue kan emang Akademisi ya Dosen Pengennya anaknya juga punya pendidikan Ya minimalnya satu gitu Gue gak terusin Jadi Waktu itu pertama kali Gue memacu diri gue adalah Pembuktian ke mereka bahwa Tanpa Jalur akademis Gue bisa sukses di Bidang pilihan gue Pelan-pelan tercapai Terus gue kenal sama Bini gue Pacaran Kan janda Udah ada anak Wow udah mulai Gue Numpang hidup Pansos ya ya Kalau istilahnya Sekarang pansos gitu Bahkan rumor-rumor yang Wow kontra kan tuh Yang bayarin usia Apu segala macem Nah dari situ tuh Gue mulai ada api lagi kan Untuk membuktikan ke orang-orang Suatu saat gue tunjukin depan mata lo Gue bisa Nikahin dia Dan gue bisa Nghidupin anak-anak Gitu Jadi hidup gue tuh Memang ya Kurang lebih Lelah Lelah Mencoba membuktikan Pada orang-orang Sekarang semua sudah Terbukti gak? Maksudnya Hanya Andika Jadi memang bener kata lo Ketika kita melakukan sesuatu Untuk orang lain Gak habis-habis Gak kelar-kelar Karena Orang yang satu terpuaskan Tapi akan ada orang-orang Yang tidak terpuaskan Yang akan terus mempengaruhi kita Supaya kita memuaskan mereka Endingnya kita yang Akhirnya Keluar dari Dari kita yang sebenarnya Apalagi yang Coba lo buktikan Sekarang Iya Gue bisa over Hal Lebih dari Lo kenal gue Di TV Bahwa gue adalah Manusia biasa Bahwa gue juga Apa ya Ya ibaratnya gini aja deh Ini lucu banget sih Gue Baru pertama kali bikin Konten Amat Gadinga Amat Wustur Semprot Gue ngerokok disitu Banyak orang Hah Andika ternyata selama ini ngerokok Aku kecewa Anjing Padahal gue Gue manusia juga Gitu Gue pengen mengenalkan ke kalian Bahwa Gak melulu Beban gue Sebagai artis Serus selalu dituntut Tampil baik Dan Mendidik gitu Karena ada porsinya Gue tanggung jawab gue Sebagai Oke lah Orang kenal gue Sebagai MC Tanggung jawab gue Secara profesional adalah Gue harus nge-MC Dengan baik Di acara yang Gue bintangi Tapi di luar itu Ketika saya merokok Bukan berarti Saya mendidik anak anda Untuk ikutan merokok Gitu loh Sulit Menjadi manusia Karena framing Tentang artis Kan gue terjebak Di zona yang dulu kan Iya Iya kan Maksudnya dulu kan Memang bentukan artis Terlihatnya Ya udah Dikemasnya Framingnya Gitu gitu Bahkan Istilahnya Unreachable Sama orang gitu Bahwa Wah kayaknya ketemu artis Susah Kayaknya artis tuh Hidupnya gini Framingnya dibuat gitu Tapi Begitu pergeseran Dunia Sekarang jadi dunia digital Orang lebih mudah Sosial media juga Orang lebih Bisa ngeliat Keseharian cahat Bahwa Ya kita manusia sama Gitu Cuma lu hidup di jaman Ketika lu berkarir Di jaman Artis Sudah Sudah kebawa nih Framingnya gitu Makanya Ya itu hal sederhana Yang selalu ditertawakan Nama Uus Iya karena Uus Lalu ibu-ibu Ngeliat lu ngerokok Protes Iya Ya juga ya Gitu Aneh juga Ya makanya sekarang Ya gue start lagi Dari nol Untuk membuktikan Lewat apa yang gue buat Ya gue manusia Manusia juga gitu Bahkan Bahkan ini Orang taunya Gue di TV kan ceria banget Maksudnya Setiap acara gue selalu Wah apa Cekakakirkan Atau Gue bisa selalu Dengan 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 Mimik muka Yang selalu keliatan happy Orang kalo ketemu gue aslinya Dan Tau gue aslinya Orangnya Diem pasti Kecewa gitu Oh ternyata sombong ya Padahal definisi sombong tuh Kalo Ini ya Melebih-lebihkan Iya Iya Kalo gak pernah kenal mah Ya kenapa mesti akrab Ya kan Gak pernah disomong Iya kan Aneh kan Tapi berarti Citra masyarakat Tentang lo tuh baik Dik Ya Gue sih Tidak pingin dikenal baik Tapi kalo akhirnya Yang nyampe Baik Ya Alhamdulillah Karena Sebagian diri gue Memang setuju bahwa Ketika lo dikasih peran Di dunia ini Baratnya Kayak posisi gue sekarang Sebagai artis yang orang Banyak kenal Otomatis dibarengnya juga Dengan tanggung jawab Lo harus Ya mau gak mau Bisa dibilang Lo juga jadi contoh Buat orang gitu Makanya gue selalu Punya pertimbangan terhadap hal Yang gue mau tampilkan Gue mau omongin Atau gue mau Suarakan gitu Tapi kan di sisi-sisi lain Gue juga berhak menuntut Ke orang lain Bahwa Hei gue ingin menjadi manusia Yang Yang biasa aja gitu Gue juga makan nasi loh Sama gitu Maksudnya hidup gue juga Ya gini-gini aja gitu Gak usah terlalu dituntut Yang macem-macem gitu Untuk beberapa hal Gue bisa Untuk mengontrol diri gue Oh Peranan gue Kayak gini Jadi gue harus hati-hati Katakanlah gini lah Gue hati-hati Sangat hati-hati Dalam bersosial media Karena Gue tau Gue punya platform besar Jadi ketika gue bersuara Terhadap hal yang salah Misalnya Katakanlah kayak gitu Gue bisa mempengaruhi banyak orang Gue bisa Bisa Ngasih impact buruk ke orang Itu Gue punya kesadaran Untuk menjaga di hal-hal itu Tapi untuk urusan-urusan Yang lebih privacy Masa ya gue gak boleh gitu Aneh ya Aneh ya Tapi lu bahagia dengan hidup Bahagia tuh ukurannya apa sih sebenernya gitu Ya apakah lu senang Iya gue selalu Jebak Kalau ditanya sama orang gitu Karena Gue tiap Nanya sama orang tuh Definisi bahagia tuh apa sih Kalau lu gak tau Yang membalikan kerasa syukur Kalau lu gak Gak tau apa definisi bahagia Berarti lu belum bahagia Ya mungkin Gue bahagia Karena kesalahan yang tadi gue bilang Kesalahan mindset Mungkin gue kesalah Iya gue itu terlalu hidup di masa depan Gue salah banget Begini ya Gila ini Bini gue aja gak Gue denger ini Tapi begitu gue berkunjung ke rumah anda Saya ngerasa kayak ditampol-tampol kepala tadi Mungkin yang lu omongin bener gitu Gue tuh terlalu berambisi Pengen cepet-cepet ke masa depan Dan tidak menikmati Apa yang ada di hari ini Pelan-pelan gue berusaha merubah Tapi Karena mindset itu Kebawanya terlalu lama Jadi kayak udah jadi kebiasaan Jadi kayak ngatur mindset Untuk hal yang baru tuh sulit Kemarin gue sebenernya juga diingatkan bahwa Kunci lu dalam hidup tuh Lu sadar lu hidup hari ini Karena yang lu jalani hari ini Belum tentu yang ke depan nanti lu jalani Itu bener juga Gue ngobrol sama Habibus yang tuh Yang sering di MLI Iya bener juga Oh berarti gue satu visi sama dia Iya bener Ada kemiripan gitu Cuman cara penyampaian lu tadi lebih Lebih gini Itu kan halus ya Oh iya iya gue harus sadar Kalau dia tuh lebih Wah iya bener juga ya gitu Mungkin Kalau mindset itu gue bisa terapkan Mungkin gue akan bisa merasakan Kebahagiaan itu sebenernya muncul Karena kebahagiaan itu datangnya dari sini kan Kita yang ceritain Bukan di luar gitu Ya selama ini yang gue kejar Yang fana gitu Gue tadinya berpikir Wah kalau program gue banyak Sebulan gue bisa menghasilkan duit segini Mungkin gue akan lebih bahagia Enggak juga Oh kalau gue punya mobil sport Sesuai dengan mimpi gue masa kecil Mungkin gue akan bahagia Sementara Paling 3-4 bulan hype-nya hilang Oh mungkin kalau gue punya rumah yang lebih besar Mungkin hidup gue bahagia Enggak terlalu beda jauh Tingkat kenyamanan rumah kecil Dan rumah besar Sebenernya gimana caranya kita hidup di rumah itu Kalau begitu pertanyaannya gue ganti Apakah lu stress? Iya Iya sih Iya sih mungkin itu sih Ada beberapa orang yang Lu coba dah ngobrol cari perspektif Ke Apa ya jatuhnya Psikolog atau psikiater ya? Enggak ngerti sih Psikiater kayaknya ngasih obat ya? Kalau psikolog cuma dengerin Enggak tau deh gue Makanya gue bingung Tadi nyari katanya Karena banyak hal yang Numpuk sih Numpuk dan harus dikeluarin Tapi gue gak tau keluarin ke siapa Itu Gue tuh jeleknya ya Gue tuh orangnya dendaman Terus gue itu Gampang iri Jadi banyak penyakit-penyakit hati yang Gue sadar itu penyakit hati Tapi kayak Kenapa ya? Gue selalu kebawa arusnya ke situ Itu sih Gue gak bisa Makanya Gue tadi Waktu ngobrol sama lu Kan gue sempet nanyain Untuk bodo amat kayak lu Itu susah Buat gue Susah banget gitu Gue terlalu Ngambil Gue gak milih gitu Untuk apa yang gue mau Masukin ke kepala Kayak ibaratnya Masukin-masukin semua kepikiran Jadi ya mungkin stress Stres Di balik Orang liatnya gue haai Sebenernya Ya Gue sadar gue stress Yang paling bikin lu stress itu apa? Itu Tuntutan Hal yang gue buat sendiri Padahal Hal yang gue buat sendiri Keputusan-keputusan yang itu Yang tadi gue bilang Gue terlalu hidup di masa depan Jadi gue menyiapkannya dari sekarang Padahal belum tentu Gue perlu itu gitu Belum tentu Ketika nanti Di ujung itu Memang yang gue pengen gitu Kan lu pernah stand up Apa sih? Bini gue Apa Harus berapa ratus juta Sebulan Itu kan lu pernah stand up Itu pembuktian juga Pembuktian apa? Gimana omongnya? Kadang-kadang kan gini ya Ketika kita bergaul Akhirnya kita mendengar banyak informasi yang Yang Kadang-kadang kalau buat gue Jatuhnya jadi memacu gitu Ya maksudnya Bini gue sih gak pernah nuntut Sebenarnya Bini gue tuh orangnya Rimo sebenarnya Gue aja yang terlalu pengen terlihat Gue bisa kok jadi suami lo yang sama Seperti orang-orang Suami-suami di luar gitu Ketika lo cerita ke gue Temen lo Suaminya Ngasih bulanan sekian Dia beliin Barang ini Barang itu Gue selalu Kayak ngucap gitu Suatu saat gue bisa lakuin itu buat lo Kayak pengen menyenangkan dia aja gitu Bahwa Bahwa Nih liat nih Laki lo bisa Laki-laki membuktian anjing ya Jadi tuntutannya tuh bukan dari dia Tapi dari lu sendiri Dari gue sendiri Bini gue sebenarnya ya Bohong kalau gue gak pernah ada masalah keuangan Ada pasti Di saat gue ada masalah keuangan And then gue gak bisa ngasih Yang Seperti biasa gue ngasih ke bini gue Bini gue nerimo aja kok Bersyukur-bersyukur aja gitu Gue hanya aja yang terlalu membebani diri gue Kayak Aduh Kasiannya bini gue ya Biasanya ini Sekarang harus gini Terus Aduh Kasiannya Gue gak ada kerjaan Gue harus ngasih makan apa Padahal Duit ada Makan bisa gitu Tapi guanya yang terlalu Lagi-lagi itu gitu Bahkan di satu momen ketika Waktu itu ya Katakanlah Katakanlah ada orang Ngasih ke istrinya seribu rupiah gitu Gue bilang lo bini gue Suat Saat gue bisa ngasih lo seribu rupiah Padahal bini gue gak Nuntut gitu Tapi ketika ada momennya datang Dan gue bisa ngasih seribu rupiah Gue tuh kayak punya Petas gitu Kayak ada satu gol yang Gue nyampe gitu Anjing ya Susah ya Kenapa ya Padahal dia tuh cuma cerita ya Bukannya bilang Aku juga pengen kayak gitu dong Iya Bini gue tuh sebenernya Ya Allah Nerimo-nerimo aja Diajak hidup susah pun Mau sebenernya Cuman emang Guanya Gak tau gue itu Aneh Emang Nah Yang gue bilang di Kontennya Panji Keresahan gue 2-3 tahun belakangan Gue kayak lagi perang sama sisi gue yang itu Gue kayaknya terlalu lelah Menjadi Andi Kang kemarin Gue pengen jadi Andi Kang baru Tapi karena Mindset yang kemarin tuh Udah jadi habit Kayaknya Kadang-kadang itu bisa muncul lagi Tanpa gue sadar Di satu sisi nanti Tabrakan lagi sama Keinginan gue yang Udah lah Lo nikmati Lo bersyukur Lo banyakin waktu bersenang-senang Nikmati bareng anak-anak lo Yang udah mulai gede Kayak gitu-gitu loh Kayak tabrakan terus Lo merasa Apa Bekerja Cukup Keras Atau masih Merasa kurang Bekerja Gue ada lumayan Bekerja keras sih Kalau Kalau gue bilang sih Gue udah lumayan Bekerja keras Bahkan sekarang Ada di satu titik Kalau urusan pekerjaan Gue Gue sekarang Punya Daya Untuk Kontrol Mana pekerjaan yang mau gue Jalani Mana yang gak Kalau dulu Karena gue Ya itu Dihantui Sama Pembuktian itu Jadi ibaratnya Gue dulu punya prinsip Dimana ada duit Disitu ada gue Apa aja gue ambil Gitu Sampai gue gak peduli Image gue mau Kayak apa Nge-MC Iya Sketsa Iya Film Iya Katakanlah gitu Sinetron Iya Semuanya Dimana ada duit Disitu ada gue Waktu itu Gue bercandanya Sementara orang lain Di sekitar gue Padahal Santai-santai aja Gak perlu Sengoyo gitu Tapi happy-happy aja Guanya yang terlalu goyo Sekarang sih Udah mulai pelan-pelan Yang kiranya Gue mau jalanin Gue jalani Kalau kiranya Gue gak nyaman Gue usah memaksakan Ya karena kalau dari stand up lo yang itu Orang seakan-akan Waduh Kasian juga ya Iya Banyak respon yang begitu Respon orang Banyak salah ke bini gue Ya iya Karena cara lo menyampaikan Seakan-akan Gila ya Iya Tapi itu yang Itu sebenarnya Itu pola yang gue buat sendiri Kayak Nyokolain anak Nyokolain anak gitu Ini pertimbangannya ada pilihan A, B, C Katakanlah grade-nya juga gitu ya High, medium, low Gitu Katakanlah gitu Enggak Gue mau anak gue di high Gitu Kayak ada beban Gue pengen nunjukin ke orang Gue bisa kok Ngidupin anak gue Gue bisa gak sih yang terbaik Padahal sebenarnya Yang di medium sama low Secara finansialnya Kualitas pendidikan Mungkin Ya Sama-sama aja Atau bedanya Dikit-dikit Tapi gue tetap Komorsir Diri gue Tenggak Gue mau yang terbaik Buat anak gue Sekarang Begitu anak gue Mau lima Gue kepikiran Anjing Biar sekolah mahal banget Bangsa Kalo semua di high Makin pusing Makin pusing Gue sampe ngerasa Anjing Pandemi Sekolah online Apa mau Homeschooling aja Tapi kan kalo melihat balik Masa Anda di petak-petak Lo kan sudah jauh Iya Jauh banget Jauh banget Justru sebenarnya Waktu gue tinggal di rumah petak Gue di posisi hari ini Yang gue mimpikan Tapi begitu Gue nyampe Kok stress Anjing gak sih Minggu gak sih Gue tuh selalu pengen Pengen Jadi yang terbaik gitu Gak tau ya Kenapa ya Gue tuh ibaratnya Kalo ngerjain film Gue pengen dapet pujian dari sutradara Bahwa gila acting Bagus Katakanlah gitu Atau kalo gue nge-mc sebuah program Gue pengen dapet Omongan bahwa Eh lu bawa ini keren Rating kemarin Bagus Programnya Banyak Sponsor yang Kayak gitu Gue tuh selalu Kayak punya jiwa Wah kompetisi 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 Gak kelar-kelar Apakah cara orang tua lu mendidik Yang membentuk Jadinya begini Gak juga sih Gak juga sih Eh Bokap gue tuh orangnya sederhana banget Hidupnya sangat sederhana Bokap gue juga gitu Bahkan bokap gue tuh kayak elu Tidak punya ambisi Dia tuh hanya fokus menjalani hidupnya Dia bertahan dengan Kan waktu itu profesi bokap gue kan pedagang Pedagang Dari jualan buku Sampai akhirnya persewaan buku novel, komik Dan lain-lain Ketika gue melarang dia untuk Udahlah apa-apa aku bisa kerja lagi Udah tinggal nikmatin hidup Gue baru sadar bahwa Bokap gue tuh gak punya ambis Seandainya dia punya ambis sih Mungkin Dia punya dua atau tiga pekerjaan gitu Untuk hidup di keluarga Tapi dia Dia selalu Pegang prinsipnya gini Ini kemampuan gue Ini yang dikasih Buat gue Ini kapasitas gue Gue jalani sebaik mungkin Tau keluarga gue makan-makan juga Tau anak gue sekolah kelar juga Satu visi gue tuh Iya Gak ada sebenernya yang Menuntut gue untuk jadi seperti ini Tapi lagi-lagi gue Karena Ya Di kalangan keluarga Nyokap Keluarga nyokap tuh Ya bisa dibilang Saudara-saudara yang lain Dulu sukses Dulu gue sering dapet cerita bahwa Oh keberadaan nyokap Dan Saudara-saudaranya dulu sering dipandang rendah Karena nyokap gue sekolah Jualan kue Kayak gitu-gitu Nenek gue jualan jamu Kayak gitu-gitu Jadi gue punya ambisi Masa di garis keturunan kita Gak ada yang Bisa ngangkat Marta badan rajat gitu Kayaknya gue yang Yang terpikir untuk itu Jadi makanya gue tuh Dengan gue Waktu itu masuk dunia entertain Dan gue dikenal Banyak saudara-saudara gue aware Di satu sisi nyokap gue Bilang bahwa Wah seneng orang memandang kita sekarang sudah berbeda Ada 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 Pernah ngobrol sama nyokap masalah itu Jadi gue terpacu terus untuk ngangkat mereka Lebih jauh gitu Ngasih mereka tingkat kenyamanan hidup yang lebih tinggi Padahal gue tau Sebenernya mereka tidak butuh itu Mereka juga gak nuntut apa-apa Mereka juga gak nuntut apa-apa Jadi yang salah itu gue Mindset gue Tapi kenapa lu gak menyelesaikan Studi kalau lu merasa terpacu-terpacu Kan minimal lu ada hutang sama mereka Bahwa mereka kan pengen anaknya Sarjana Gue itu tadi Gue gak bisa jalanin waktu berbeda dalam satu waktu Lu gak rasa punya hutang gak? Ke orang tua gue Mereka sih udah ikhlas ya mas Masalah pendidikan sih udah ikhlas Mungkin gue terlalu termakan Quot-quot motivator Ketika ada Orang yang sukses walaupun tingkat pendidikannya Gak tinggi gitu Ya Mungkin pada endingnya ya Nih ya kita berandai-andai ya Kalau semua yang di kepala gue Tentang apa itu ukuran sebuah kesuksesan Buat gue Ketika tercapai Mungkin endingnya Bahagianya juga fana Mungkin ya Mungkin ya Kalau nih gue terusin nih Gue jadi Andika yang kemarin Gue bodo amat apa yang terjadi Pokoknya gue di umur segini Target gue harus udah punya A, B, C, D, E, F, G Gue harus mencapai titik ini Mungkin Nanti disitu gue juga Bahagianya fana Sulit Makanya gue berguru sama lu Gimana sih caranya bodo amat gitu Gimana caranya Banyak view yang tidak dimonetize Gitu-gitu Tapi anak istri lu bahagia Gue berharap mereka bahagia Gue berharap Kalau nanya sama bini gue Jawabannya selalu bahagia Cuman gue Enggak 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 menanyakan lebih dalam gitu Kalau anak-anak gue kan masih pada kecil-kecil ya Kalau gue tanya happy gak Ya happy gitu Tapi gue gak tau mereka beneran bahagia apa enggak Dengan apa yang Gue udah perjuangkan Sejauh ini Ya mudah-mudahan sih mereka bahagia Dengan adanya lima anak Lu makin banyak kekhawatiran dong Iya Iya Jujur iya Aneh ya Kemarin-kemarin gue pengen Punya anak cowok Sekarang begitu dikasih cowok Kekhawatiran gue udah beda lagi Gue bisa gak ya Jadiin Anak cowok ini mentalnya kuat Gue bisa gak ya Ngasih pengertian Tentang agama yang baik ke dia Bapaknya Ngaji aja Pelengak-pelengok Jadi kayak Bebannya tuh kayak lebih nambah gitu Padahal keinginan untuk punya anak Datang dari gue Tapi begitu dikasih Kekhawatiran itu Anjing Lu tuh selalu mempersulut diri sendiri Iya Setelah ngobrol sama lu Gue sadar le Anjing Gue gak salah emang dateng kesini Asli Asli Gue gak tau kenapa ya Gue tuh Gue nonton konten lu Gue gak pernah terpikir Suatu saat akan ngajakin lu Untuk ngobrol Atau gue gak pernah terpikir Lu akan Bersedia Masukin gue ke konten lu Tapi ketika Kemarin Ngobrol sama Panji Terus ngobrol sama Soleno Gue DM dan Akhirnya hari ini kita disini Mungkin ini memang Sudah diatur gitu Supaya gue disini Ditoyor-toyor Terus pulang Gue mikir Mindset gue Dimenerin gitu Gitu Bahkan di mata uus aja Gue tuh Pernah Pernah Berusaha Membentuk uus Seperti gue Tapi Beneran Dan uus Berontak Gue gak bisa Padi kakek lu Gue gak bisa gitu Maksudnya ketika dia punya duit Kan gue coba untuk Uus ketika lu punya duit Ini lu investasiin disini Supaya Gitu loh Anjing Gue sampe Akhirnya gue merasa Bersalah gue bilang Sorry ya us ya Kalo dulu gue serese itu sama lu Gitu Gue tuh kayak pengen Membuat orang Di sekeliling gue Bisa Ngikutin jalan gue Padahal gak semua orang nyaman Dengan jalan yang gue Dan lu cuma punya Tiga temen deket Eh dua temen deket ya Gading sama us Orang-orang dari masalah lu Lu gak ada Ada Dulu temen gue Ada yang deket Cuman kan memang Karena Gue di Jakarta Dan mereka masih di Malang Interaksinya jadi Menurun Apa segala macem Jadi Ya Mereka Mengenal Andika Terakhir mereka ketemu Andika Kalau Kan Orang berubah Ya Orang berubah Yang orang tau Sampai dalem Ya Gading dan Yang lainnya Temen kerja Ya bisa dibilang temen Ya deket ya deket Tapi Memang gak sedeket mereka berdua Makanya ketika gue Ditanya Temen lu siapa Ya Gading dan Kepada mereka Kepada mereka lu menceritakan Kerasahan terdalam lu Kadang-kadang Gak setiap saat Karena Itu tadi Gue gak 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 Terlalu Ada hal yang Gue pagerin Ada hal yang Gue ceritain Gitu Kan dua orang itu Luz banget hidupnya Santai banget ya Iya Bahkan gue ngiri lu Amat gading-ding Kok bisa sih nikmatin hidup Kalau prinsipnya dia Mungkin hampir sama kayak lu Dia Bersenang-senanglah hari ini Gitu Karena Kita gak pernah tahu Apa yang terjadi Di depan Gitu Jadi gue nikmati Sebisa mungkin hari ini Karena gue gak tahu Besok gue melek lagi Apa enggak Gitu Itu gading Makanya gading itu terlihat Sangat enjoy dengan hidupnya Kalau Uus Dia menjadi diri sendiri Itu salah satu motivasi Gue juga untuk Kayaknya gue harus keluar deh Gitu Gue harus mengenalkan diri gue Menjadi manusia deh Ke orang lain Gitu Karena gue liat Ya meski Ya Bentuknya Bentuknya Uus Dan bentuknya gue Kan pasti beda Tapi Paling gak yang gue serap adalah Dia berani menjadi dirinya sendiri Di depan Banyak orang Dan dia hidup Untuk dirinya Bukan untuk orang Apa yang paling Gak diri lu Tapi Sebetulnya Ya maksudnya Sering ditampilkan lu Di depan Layar Enggak seceria itu Gue Itu Terus gue gerampi Banget Gue tuh Sering banget Mengeluhkan hal Yang kiranya Enggak sesuai Ekspektasi gue Misalnya Misalnya Hal sederhana Oh gue terlibat Di satu proyek Bayangan gue akan Seperti ini Oh ternyata Di eksekusi Kayak gini Kok kayak gini Kenapa sih Harusnya kita bisa Lebih baik dong Tapi kenapa sih Kalau gue bersuara Ntar gue Dianggap res Eksik lagi Eksik lagi Eksik lagi Eksik lagi Jadi gerampi Dateng tuh Dengan tidak Gak punya Perasaan bahagia Dateng itu Kayak yaudah Gue mau bawa diri gue Dari rumah Ke tempat kerjaan Dan gue kerjaan Dan gue pulang Gue ambil duit Dan yang lu bilang 2-3 tahun itu Berarti lu Tidak nyaman Dengan yang lu kerjakan Mulai Kayak Gue harus menemukan Bentuk baru Kayak Aduh Apalagi ya Tapi tadi setelah ngobrol sama lu Mungkin mindset gue yang salah Mungkin itu bener Gue menganggap Contohnya hal simpelnya aja Gue menganggap Selama ini Gue tidak berkarya Kalau menurut lu Sebagai MC Lu itu berkarya Tapi menurut gue Itu karya orang Gue hanya Sat Satu Peranan kecil Yang gue pegang untuk Mensukseskan karya orang Lu lupa Singkatan MC apa MC itu apa Master of ceremony kan Master kan Pemuasa acara Iya Tapi kan Di industri MC itu yang paling sering diganti Apakah kalau Film tidak sukses Yang disalahkan aktornya Tentu tidak Mungkin Promonya Mungkin Kenapa Sutradaranya Sutradaranya Mungkin penulis skenario Mungkin Iya kan Tapi terjadi di Dunia Lingkungan kerja gue kan Rating jelek Das MC nya Berarti selama ini lu Was-was dong Lu bisa kehilangan pekerjaan Iya lah Kan pekerjaan kita Based on Kontrak Kontrak itu kan Bisa kapan aja Tidak diperpanjang Bisa kapan aja Diputus Dan bahkan Ketika Sebenarnya kita masih Kontrak Tau-tau udah diganti Banyak juga Apakah kamu Mau mempersulit dirimu Dengan Wah mengusut kontrak Ayo kita Banding dan lain Wah yang kamu lawan Company besar Tidak mungkin ada suara Berarti lu Stand up tuh Karena Ada penyaluran Untuk berkarya Dan keresahan Keresahan Utamanya sih keresahan Kalau karyanya Gue gak Gue gak liat lah Maksudnya kemarin Gue bisa Tampil di G-Compass Itu Ada Satu Hal Yang Rasanya Keluar dari diri gue Dan gue happy Ketika itu keluar That's why gue bilang Apaan Ji Gue bilang Ji Gue ketemu lu Setiap ketemu lu Gue selalu bilang Gue pengen belajar stand up Ketemu Mosidik Gue selalu bilang Gue pengen belajar stand up Ketemu Gilbas Awe Dan yang lain Gue selalu ngomong gitu Karena gue menemukan itu Oh ternyata enak ya Gue sebagai orang yang Grumpy Yang banyak mengeluh Gue sebagai orang yang Selalu ngegrundeng Sama hal-hal Yang gak sesuai Perspektif gue Ketika itu dikeluarkan Kok enak gitu Mahal Harganya sih Menurut gue ya Bukan hanya Yang gue kejar saat itu Digi Confess Kan gue dapet panggung Paling kecil Iya yang lu bilang Cuma 500an lah ya Iya Panggungnya paling kecil Udah gitu di pojok Nama gedungnya Bang DKI Tapi pas liat Gedungnya gak ada tulisan Jadi orang tidak tau Disitu ada pertunjukan Apa enggak Gue terbantu Karena ada Gilang Sama Uus Waktu itu teriak-teriak Di depan Gue udah siap-siap Di backstage Dia teriak-teriak Nonton temen gue nih Jadi Manggil orang-orang Orang-orang tuh Datang ke gedung itu Jujur Mungkin salah satunya Karena faktor itu Karena gue bentrok Sia-nya Raditya Dika Dan Yang di tengah itu Bentrok dengan Gue lupa Pokoknya Lumayan Terkenal lah Oh Arik Riting Dan kawan-kawan Jadi gue ngerasa Pasrah lah Ini kayak ibarat TV Itu prime time lah Jam-jam itu Pasti gak ada yang nonton Makanya gue gak mengejar Gue ini Akan lucu Atau pecah Yang gue kejar Adalah gue keluarin itu Di atas panggung Lu nonton gak sih? Enggak Gue gak nonton Waktu itu ada apa ya Lupa gue Bahagia Setelah bertahun-tahun Mungkin itu salah satu momen Bahagia lu ya Di panggung Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Gue beberapa kali Menang penghargaan Sebagai presenter Iya Panasonic award lagi kan? Oh enggak Panasonic gue belum dapet Oh belum dapet? Belum Oh SCTV Awards ya Iya Beberapa kali award Tapi kan Gak tau ya Kenapa Bukan gak bersyukur Gue seneng Tapi bahagianya beda Bahagia gue Terkontaminasi Oleh? Oleh pemikiran Bahwa Ya jelas Karena gue Masih bekerja disana Atau Karena penghargaan itu Internal Di dalam satu Melingkup Station TV Jadi Secara calon Gak banyak Jadi terkontaminasi Sama hal-hal yang Yang mungkin gue Buat sendiri Mungkin kenyataannya Emang gue menang Gitu Kalau Misalkan Katakanlah itu Polling Atau Berdasarkan dari penilaian Tapi kadang-kadang Terlalu Terkontaminasi Sama Ya mungkin Karena kita sering Tau dunia backstage Tapi tetap aja Menang Harusnya Kan itu yang Diperlu disyukuri Ketidakmurnian itu Harusnya Diabaikan aja Katakanlah Kalaupun itu Tidak murni Setidaknya Mereka milih Lu Itu yang susah Bukan yang lain Lu selalu Dapet kulit Terdalamnya Sebenernya Gue masih berhenti Di kulit terluar Anjing Ngobrol sama lu Itu susah Emang gak Ya sih Ya mungkin Gitu Gila Baru lu Yang nemu gue Sampai sedalem ini Karena orang Kalau nanya ke gue Gimana rasanya Anak banyak Gimana rasanya Jadi Host ternama Dengan pencapaian Pencapaian Yang Itu Ini sisi Gue aja gak pernah Ngobrol gini Aneh gak Menurut lu Hal kayak gini Selayaknya Diobrolin ke pasangan Ya kalau lu Ngerasa perlu Diobrolin Gue juga gak pernah Ngobrol Dalem-dalem Tapi gue juga Jangan ngobrol Sih sama orang-orang Juga Karena gue Tidak ada masalah Apa Gue bingung sih Nyari temen sharing Gue Ya Ya mungkin lu Memang cuma Butuh lebih banyak Temen cerita aja Kayaknya Mungkin lu Akan lebih sedikit Tidak terlalu Grumpy Mungkin Cuman ya Gue minder lah Gue liat lu Dengan teman-teman Prediksi lu pikir Gue gak pengen Pengen Tapi kan Saya tidak punya motor Tapi apakah Tidak punya motor Sebuah halangan Untuk ngumpul Tidak Tapi saya Ya minder aja Karena gak punya motor Lagian lu dijual motor Ya kan Buat beli rumah Butuh duit cash Bener-bener Ya beli lagi Lu kan beli mobil mahal Kenapa gak beli motor lagi Iya sih Dulu sih Ijin istri Penghalangnya Terus Sekarang sih Udah boleh Ya udahlah Belilah Bentar lah Daripada Mobil sport Gak bisa dipakaian Nongkrong Harus sama yang Mobil sport lagi Kan gak banyak Yang punya mobil sport Ayo Iya sih Iya kan Gue kurang nongkrong Makanya gue bikin Konten cangkru itu Supaya gue bisa Dapet perspektif Dari orang-orang Yang gue ajak Nongkrong Dan nobrol Dan lo percaya gak Sepanjang gue bikin Konten Youtube Baru di konten cangkru Gue muncul sendiri Di depan kamera Karena Biasanya sama keluarga Biasanya Kalau interview orang Selalu lama Bini gue Ya lagian nama channel lo Usi Pratama Usi Andika Oh ya Usi Andika Tapi alasannya Sebenernya bukan itu Gue terlalu takut Untuk Muncul sendiri Karena Mungkin orang gak suka Dengan persona gue Kalau Gue menjadi diri sendiri Lu kan belum tau Iya Makanya gue coba Akhirnya kemarin Pas sama Panji Gue bilang Ini konten apa pak Baru Oh Siapa aja yang udah Baru lo Gue bilang gitu Kayaknya gue akan konsisten deh Gue ngobrol begini Gak apa-apa deh Gak ada yang nonton Tapi gue seneng Ngobrolannya gitu Baru pertama kali gue maju Sebagai sendiri Karena gue terlalu takut aja Apa yang lo takutkan Maksudnya Kan lo udah terkenal Karena kalau lo mesti takut Iya Tapi kan gue Membuat Baru Baru Membuat Hal yang Gue suka Itu Gue mulainya dari Konten itu Yang lo takutkan Orang tidak suka Lagi-lagi buat orang Iya kan Lagi-lagi buat orang Nah Sekarang di konten cangkru Gue bodo amat Gitu Ya bagus lah Akhirnya berefek ke Konten-konten lain Gimana Gue itu Kalau di Youtube tuh Selain pemilik Gue supervisi lah Ibaratnya Kalau bini gue punya ide apa Yang supervisi tuh Gue Gue mau shotnya gini Gue mau ininya gini Kalau gak Sesuai Gue bisa marah Apa segala macam Tapi Lama-lama Kok gue jadi Gue gak suka Digituin sama TV Tapi kok Gue gituin Ke bini gue Akhirnya lama-lama Lo mau bikin apa Terserah lo deh Ya atau Mungkin kan karena Lo pengen jadi director Itu kan Itu salah satu Ambisi besar itu Apa Yang pengen Lo capai Dengan menjadi Director Bikin Karena gue anggap Dengan gue Bikin film As Gue Giter itu Director Or producer Itu karya Gue Yang selama ini kan Ya itu Tadi gue bilang Misalnya gue Inbox gitu ya Karya besarnya Inbox Tapi gue merasa Gue hanya bagian kecil Dari situ Gue hanya Hanya part kecil Yang menempel Pada sebuah brand Yang besar Mindset gue ya Yang sebelum Lo bilang salah Tadi Makanya Dan sebab gue Menganggap Kalau gue Ngedirect film Ini karya gue Cerita yang Gue suka Cerita yang Kita The vlog Dan jadi Kayaknya Ini karya gue Padahal kan Aktornya juga bisa bilang Ini karya gue Produsernya juga bisa bilang Ini karya gue Si Adi Ya juga ya Itu sih Mindset gue Yang salah Beneran Hari ini Hari ini mindset gue Emang perlu dibenerin Aneh sih Gue Stres gue Gue tuh stres Gue tuh stres Kehilangan arah gue itu Mau kemana sih gue Lo udah kejauhan ini Terbalik dong Susah emang Popularitas Udah punya Uang udah banyak Keluarga Sehat Apalagi yang lo minta Mungkin gue kurang bersyukur Gue tidak tahu Cara bersyukur Mungkin itu ya Kok tidak tahu Lu harus ikut kajian Masyawan Wadidaw Wadidaw Tidak mungkin dong Ini kita omong Iya Udah Itu aja Segitu aja Duh Gue sakit gigi YouTube Udah Thank you Saksikan saya Di Cangkruk Episode 2 Iya Walaupun kayaknya Ya subscriber Lebih banyak Ngapain gue promoin ya Iya gak usah lah Gue gak ngejar subscriber Tapi udah subscriber gue yang sekarang aja tidak organik Masa sih Tidak organik dalam hal gini Kan gue sering bikin konten ngobrol kan Ya orang yang mampil subscribe gue Gue anggapnya 70% adalah Fans orang lain yang Tidak sengaja ngeliat Idolanya ada di channel gue Karena lu udah support Idola gue Gue subscribe Tapi yang loyal tuh 30% Enggak Kalau kata gue sih Gimana tuh Gue soalnya Enggak maruh Mau siapapun di Wawancara Enggak nambah subscribe gue Sedikit-sedikit aja Seribu Seribu Enggak yang Kemarin Vincent 5 juta Yang nonton Enggak bikin Subscribers gue Tiba-tiba jadi kayak Subscribersnya Tonight Show Enggak Itu beneran Organik lah Itu memang karena Pengen liat usi Bukan gue Aji second Que Itu Yang lingo second hai hai Terima kasih.